Namai sejahtera alam yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dalam bahasa Indonesia, Masmur 22 ayat 26 sampai 32. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah. Semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut. Semua orang yang turun ke dalam dibu. Dan orang yang tidak dapat menyembah hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan. Kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitahkan keadilannya. Kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari pertama di jemaat ini melakukan ibadah dalam bahasa Indonesia. Ibadah Minggu. Dan kami sangat berbahagia. Saya pikir ini adalah rancangan dan rencana Tuhan. Yang indah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in him. Hari yang istimewa. Dimana kita berkumpul di rumah Tuhan ini. Gereja yang sangat indah. Yang terletak di tempat yang tinggi. Di bukit yang indah. Kita bisa memandang bukit-bukit dan lembah-lembah yang sangat indah. Masuk kami itu arah Bonan Dulukun. Nak keningan. Dan itu betul baga sarroha. Uli ini kutamu. Betapa indahnya Bonan Duluk ini. Dengan bukit-bukit yang begitu indah. Dengan bukit-bukit yang begitu indah. Sawah ladang yang begitu memikat hati kita. Tempat ini sangat istimewa. Inilah harinya. Kita berkumpul. Dan kita datang karena rindu. Akan perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan. Bahkan salah seorang dari antara kita. Dari antara saudara kita yang datang dari sangat jauh. Yaitu dari India Selatan. Bernama P. Nagal Prakas. Ya. Nagal Prakas. Bayangkan. Datang dari jauh. Dari India. Karena dia ingin mencari Tuhan. You come here. To our church. Because you seek God. You want to meet with God. That is what is so essential. So important. Ini sangat penting. Dia datang bersama-sama dengan kita. Karena dia rindu. Haus. Lapar. Bersekutu. Dengan Tuhan. Bahkan dia. Sudah bersiap-siap. Untuk menyaksikan. Tentang Tuhan. Tentang kuasa Tuhan. Tentang karya penyelamatan Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan. Dan itulah yang kita lakukan. Saat ini. Gereja ini penuh. Dengan kehadiran kita. Sia Desanawadu. Termasuk. Dari India. Selatan. Saudara kita. Nagal. Prakas. Ini hari yang istimewa. Bagi. HKB. Bona Ndolok ini. Ini hari yang istimewa. Bagi setiap orang. Yang. Rindu. Mencari. Tuhan. Berbahagialah. Orang yang mencari Tuhan. Sebagaimana. Topik. Minggu ini. Orang yang mencari Tuhan. Akan. Memuji. Namanya. Jol mana. Usoh-usoh. Di debatah. Ikon pujion. Nama. Jahuba. Gupamuji. Uparluhahun. Sian nakaningan. Perminggota. Gukpamuji. Mulai. Sian prosesi. Pelayan nakaningan. Tung hohum duhita. Homi. Macayuli. Macaydinggan. Majuhian. Hamunahwidahami. Saya menyaksikan jemaat ini. Sebagai jemaat yang bertumbuh. Yang memuji Tuhan dengan keteraturan. Dengan musik yang indah. Dengan suara yang indah. Terlebih. Dengan sikap. Sukacita. Keceriaan. Wajah yang berseri-seri. Malu beri yang saya menghubungi berseri-seri. Wajah-wajah ceria. Tidak ada wajah-wajah sidik. Semua. Wajah-wajah orang-orang baik. Amin. Wajah-wajah orang yang happy. Yang bahagia. Amin. Wajah-wajah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Itulah makanya bersinar. Makanya bercahaya. Makanya bersukacita. Saya yakin dan percaya. Saudara prakas akan menyaksikan bahwa HKBP Bonandoluk itu adalah jemaat yang hebat. Luar biasa. Saya yakin itu. Saya percaya. That prakas. Brother prakas. Will testify. That this congregation is a wonderful congregation. Yes. Ya. Buti-buti di mana. Karena tahun lalu saya di India. Di Kota Yam. Kerala. Ada sidang raya. Dewan gereja. Gereja si Asia. Dan mereka sangat bahagia. Waktu mereka mendengar. Apa kami. Kesaksian kami. Mereka buat gini. Wah. Apakah mereka kecewa. Tapi setelah selesai. Kami ketahui. Bahwa mereka sangat bahagia. Betul yang dibilang pendeta itu. Sangat benar yang disampaikan. Oleh pendeta itu. Yes. Prakas. So. India is also a very beautiful land. A very beautiful country. And very very wonderful people. So. Orang yang mencari Tuhan pasti bahagia. Ingat itu. Orang yang mencari Tuhan itu pasti terberkati. Orang yang mencari Tuhan itu pasti tenang dalam hidupnya. Orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang mencari Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. So. My brothers and sisters. Especially brothers. Continue to seek God. And you will be blessed. Also with Junita. Continue to seek God. Wherever you are. And you will be blessed. Teruslah mencari Tuhan. Maka kamu akan diberkati. Dan hidupmu akan penuh dengan. Kedamaian. Berkat. Dan syukacita. Itu hal yang fundamental. Bagi orang yang mencari Tuhan. Dia akan beroleh anugerah. Dan kasih setia Tuhan. Hidupnya akan tenang. Damai sejahtera dan syukacita. Akan mengalir setiap hari. Dalam hidupnya. Setiap hari. Bukan hanya satu hari. Setiap hari. Apapun yang terjadi. Dia akan tenang. Berada dalam naungan Tuhan. Dalam syuka dan duka. Dia berada dalam pemeliharaan Tuhan. Providence of God. Karena itu. Mencari Tuhan itu. Bukanlah tindakan emosional. Bukan. Mencari Tuhan itu adalah merupakan sikap hidup. Tetapi sikap hidup. Pada hari minggu. Saya akan pergi ke gereja. Jadi sikap mencari Tuhan itu. Adalah paradigma. Dan pola pikir. Dalam diri. Orang. Percaya. Setelah menjalani proses penting. Dan menentukan dalam hidup seseorang. Maka. Hidup mencari Tuhan itu. Menjadi pola hidup. To seek God becomes a lifestyle. A paradigm. Menjadi paradigma hidup. Dan pola pikir. Mencari Tuhan. Secara terus menerus. Dan konsisten. Dia tidak pernah bosan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu menjadi fundamen kehidupannya. Menjadi dasar kehidupannya. Dia menyadari. Bahwa tanpa Tuhan. Dia tidak bisa hidup. Dia tidak bisa terpisah dari Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saya. Tanpa pemahaman. Bahwa Tuhan senantiasa. Menyertai saya. Dia memuluk tahun. Melodang rap doh Tuhan. Hidup akamang doh tinang. Bagaimana hidup kita ini. Kacau balau. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan hari minggu pagi. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Sewaktu terjadi. Suka dan duka. Kita tidak tahu. Apa yang kita lakukan ketika terjadi bencana alam. Karena itu mencari Tuhan harus menjadi fundamen kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Pemasmur. Kepadamu aku diserahkan. Sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku. Engkau lah Allah ku. Yang ketiga. Mencari Tuhan itu. Menjadi esensi kehidupan. Esensi kehidupan. Orang yang bertumbuh dalam proses pencarian kepada Tuhan. Yang konsisten dan terus menerus. Maka berjumpa dengan Tuhan itu. Menjadi esensi kehidupannya. Hal yang paling penting dalam kehidupannya. Hal yang pertama dan utama dalam kehidupannya. Bukan mencari makanan. Bukan minuman. Bukan pakaian. Bukan harta. Bukan kekuasaan. Bukan jabatan. Bukan nama yang tenar. Melainkan relasinya. Yang sehat dan konsisten. Kepada Tuhan. Itu menjadi esensi hidupnya. Relasi. Hubungan. Kepada Tuhan. Tuhan adalah yang pertama dan utama bagi orang yang selalu mencari Tuhan. Kepada Tuhan. Tuhan adalah yang pertama dan utama. Tuhan adalah yang lain. Yang selalu menyebabkan. Yang pertama dan utama-tua. Itu yang menyebabkan. Karena itu. Yang pertama dan utama. Yang terima kasih. Yang terus menemukan. Yang satu itu Dewan Apa itu? Itulah yang memberikan ketenangan Damai sejahtera Sukacita Hidup dalam kepenuhan Orang-orang yang percaya Itu yang satu itu Yang hanya kita dapatkan Dari Tuhan Bukan dari harta Bukan dari kekuasaan Bukan dari ketenaran Bukan sama sekali Bukan dari pakaian Bukan Tetapi Hanya Dari Tuhan Dan jika kita mendapatkannya Maka hidup kita Akan penuh dengan Rasa syukur Kita adalah orang-orang Bahagia Kita adalah orang-orang kaya Karena kasih karunia Tuhan Karena Itu hidup kita Harus penuh dengan Rasa syukur Thanks be to God Mauliyate Tuhan Mauliyate Jadi Bersyukurlah Dalam banyak hal Banyak yang perlu kita syukuri Banyak hal Yang perlu kita syukuri Dan itulah yang kita pelajari Dari Masmur 22 ini Masmur 22 Sangat terkenal Masmur 23 Terkenal Masmur 23 Masmur 23 Tentang gembala yang baik Jawabah Si permahana Masmur 22 Masmur 22 Ini sangat-sangat terkenal Karena ini mengungkapkan Isi Hati yang terdalam Dari Masmur Nampaknya Masmur Sedang mengungkapkan Situasi yang sulit Situasi penderitaan Yang Terungkapkan Dengan kata-kata Pada waktu itu Apakah sebagai Pribadi Atau sebagai Bangsa Menurut terjemahan Limbaga Alkitab Indonesia Dan banyak terjemahan Lainnya Bahwa ini adalah Masmur Daud Daud yang Mengungkapkan Isi hatinya Tentang kondisi Yang dialami Atau kondisi Yang dialami Oleh bangsa itu Dan itu adalah Kondisi yang Sangat mengerikan Terasing Dan terisolasi Dan salah satu Yang membuat Masmur 22 ini Sangat terkenal Adalah Kata-kata Yesus Sewaktu dia Pada Jumat Agung Menderita Salib Fiat 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 Pada Jumat Agung Dimana Masmur 22 Ayat 2 itu Dikatakan Eloi Eloi Lama Sabah Tani Apa artinya Apa artinya itu Alaku 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 Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Itu sangat terkenal Itu Eloi Eloi Lama Sabah Tani Artinya Alaku Alaku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Ini adalah Ungkapan Kepedihan Hati Yang Paling Dalam Rasa Sakit Rasa Ditinggalkan Ditinggalkan Oleh Orang Yang Paling Dekat Kematian Orang Yang Paling Dikasihi Orang Tua Sahabat Atau Siapapun Dari Ayat 1 Sampai 22 Masmur 22 Disitu Diungkapkan Bahwa Apakah Raja Daud Atau Masmur Ini Menghadapi Musuh Musuh Yang Bengis Lembu Lembu Jantan Yang Begitu Bengis Dan Dia Ungkapkan Juga Anjing Anjing Yang In Mencengkram Hidup Memakan Dia Musuh Musuh Yang Ingin Membur Dia Semua Menghina Merendahkan Memojokkan Dia Ini Adalah Realitas Sidu Yang Tak Seorang Pundentera Kita Ingin Mengalaminya Tetapi Pemasmur Pemasmur Mengalaminya Dan Jika Benar Bahwa Penulis Masmur Ini Adalah Daud Tidak Sulit Untuk Membayangkan Bahwa Ini Benar Benar Dia Alami Sekalipun Dia Seorang Raja Seorang Pemimpin Yang Kaya Raya Yang Paling Sukses Yang Paling Dihormati Tetapi Dia Juga Adalah Orang Yang Selalu Setiap Hari Dibidik Oleh Musuh Musuh Dibidik Jadi Mulur Senjata Dia Mereka Arahkan Mulut Senjatanya Ini Pistolnya Ini Dia Arahkan Kepada Daud Ungkapan Kebencian Dan Kemarahan Selalu Diarahkan Kepada Daud Kapan Dia Bisa Jatuh Kapan Dia Kita Bisa Bunuh Itulah Musuh Musuh Daud Tetapi Inilah Yang Luar Biasa Dari Daud Dan Dari Masmur Ini Bagian Kedua Nats Firman Tuhan Hari Ini Ayat 26 Sampai 32 Mengungkapkan Bahwa Tuhan Yang Berkuasa Di Pada Pada Akhirnya Orang Orang Yang Mencari Tuhan Tuhan Tidak Akan Kecewa Bahwa Mereka Akan Memuji Tuhan Mereka Akan Menyanyikan Nyanyian Baru Kepada Tuhan Mereka Mereka Akan Datang Dari Desa Nawalu Dari Seluruh Penjuru Angin Mereka Akan Berkumpul Dari Berbagai Generasi Memuji Memuliakan Nama Tuhan Jadi Masmur 22 Ini Memiliki Makna Eskat Lukis Apa Yang Akan Terjadi Nantinya Dan HKBP Bonan Dulu Ini Sudah Menunjukkan Semacam Prototipi Manang Di Hatta Batak Di Patumona Gambaran Kita Datang Dari Berbagai Desa Dari Berbagai Penjuru Bahkan Seperti Tadi Ada Datang Dari India Selatan Berkumpul Memuji Muji Tuhan Inilah Perkumpulan Orang-orang Yang mencari Tuhan Yang rindu Akan Tuhan Bersyukurlah kita Dengan realitas itu Kita sudah menyanyikan Nyanyian yang sangat indah Tadi Kur Kur Ina Kur Ama Kur Remaja Doha Kita Manang Naposobulum Remaja Doha Manang Naposobulum Remaja Naposobulum Sangat indah Tadi Suara Kalian Demikian Juga Dengan Suara Kita Semua Saya dengarkan Tadi Suara Suara Emas Suara Yang sangat indah Memuji Memuliakan Nama Tuhan Sesuai dengan Nama Minggu ini Kantate Nyanyikanlah Bagi Tuhan Nyanyian Yang baru Mari Berkantate Mari Menyanyikan Nyanyian baru Bagi Tuhan Edeho Kamuma Dijahuba Sada Ede Nebar Ede Nauli Ede Na Dabu Disipareun Jadi Molo Ede Muna Nakan Mas Dabu Disipareun Las Roka Taba Semangat Iba Mabigit Asing Nii Molo Didok Berkantate Mange Dehun Ede Nebaru Dijahuba Dak Kolan Nama Red Akam Ang Dak Berkata Kata Bermusik Itu Adalah Salah Satu Alay Boedo Nang Merhiti Akka Hatat Hatat Tapi Gabi Ede Nebaru Sikap Tapi Gabi Ede Nebaru Pangalahot Tapi Gabi Ede Nebaru Piliat Tapi Gabi Ede Nebaru Markantate Hitam Mangulahot Sa Di Bagasan Las Niroha Melakukannya Dengan Suka Cita Pamerek Tapena Ikona Berkantate Jadi Mula Binereng Doangan Ikon Lapok Pakilalani Doangan Termasuk Berkantate Gok Pujian Tule Bata Una Nga Dong Napa Mereng Sebi Sebi Tabodrokan Sebi Sebi Hulam Merek Pamereng Nga 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 Aduh Lampok Lampok Pamereng Amun Bereng Aduh Kanabur Cudu Dulu Kepin Narwak Makan Tuh Lampok Nga 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 Yakin Duh Kanabur Juhamu Yakin Duh Jadi Siapa Pamereng Siapa Kata Yopena Hatani Aka Na Usuh Usuh Di Tuhan Ikon Tabod Lampok Ikon Tabod Deion Songon Aik Natio Unang Sapat Songon Songon Tua Unang Sapat Songon Tua Alay Kotabu Pak Katayun Nai Mabel Lampok Roha Mabel Roha Unang Kholas Sehen Hidup Katay Gur Medier Jol Makan Mula Kan Usuh Sudi Dibata Hatana Fena Hatta Namabain Labok Pak Gilalanan Las Roha Jala Gabetau Puji-pujian Di Tuhan Ido Hatani Aka Namam Maritahum Baritah Na Uli So Nau Pas Hatta Misir Langgatan Om Hatani Dibata Aseng Genyen Lam Tua Persia Muna Lam Tua Persia Muna Hatani Dibata Na Uli Ima Tapa Bu Bu Tua Kar Ima Tapabua Bu Dijabut Ima Tapabua Bu Dihutat Ima Tapabua Bu Molo Lahu Hamu Tuh Huma Jadi Huma Pihak Mang Dote Ikan Hatta Kena Lido Hatta Naguk Puji Puji Tuhan Unang Manggusip Unang Manggusip Di Huma Tidak 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 Lahu 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 Tidak Perbalokan Kan Tidak 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 Laka Tidak Munggusip Tidak alaibu lelukuk kamu masih lasroha lasroha merulupuluh pindahannya kemarin minggu namarkankan tati ini apa lelukuk kamu ayah arutahe jamitannya diari minggu gurubui lelukuk kamu jadi hatanah pindah sungun nasi mirahan terlumubi ma pabainan pabainan adinggan mengurupi doongan pasah apelian terbaik tuaduh pandemi orang-orang yang mencari Tuhan hidupnya akan penuh dengan kebaikan kebaikan jadi saya bisa di Inggris yes I can yes I can yes I can apa lelah tani mulai karimajan lalu sebelum koriboto ya saya saya bisa apakah saudara bisa melakukan kebaikan kepada setiap orang yang berjumpa dengan saudara yes I can mantap mantap hebat-hebat dua muna jadi sungguh ini mulut akan usaha usaha di debata tuhatta memasuh-masuh kita amin puji syukur dan terima kasih kepada mu ya Tuhan yang maha baik kami adalah orang-orang yang mencari Tuhan dan Tuhan memuaskan hati jiwa kami dahaga kami rasa lapar kami Tuhan puaskan dengan firman yang meyakinkan kami bahwa Tuhan memberkati kami menyertai kami karena itu kami memuji-muji Tuhan melalui nyanyian yang baru melalui perkataan kami melalui perbuatan kami dan Tuhan meyakinkan kami bahwa kami mampu melakukannya karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan saat ini kami bersyukur kami datang dari delapan mata angin dari delapan penjuru bumi memuji memuliakan Tuhan kami adalah orang-orang yang mencari Tuhan dan saat ini kami bersyukur bahwa salah seorang dari saudara kami yang datang dari jauh dari India Selatan saudara kami pinagal prakas orang yang mencari Tuhan bersama-sama dengan kami apapun rencana kehidupannya Tuhan berkati demikian rencana-rencana ke depan Tuhan berkati kiranya kehidupannya dan keluarganya Tuhan berkati sehingga mereka tetap bersaksi akan kebaikan Tuhan mereka tetap dalam naungan Tuhan ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih saat ini juga kami berdoa buat jemaatmu ini semua yang hadir yang mendengarkan firman Tuhan di jemaatmu hakabipi bonanduduk ini dan juga yang nantinya mendengarkan firman Tuhan melalui media-media apakah Youtube dan media yang lain Tuhan memberkati semuanya kami bersyukur untuk semua jemaatmu di hakabipi bonanduduk yang indah ini mulai dari yang kecil remaja pemuda ahma inah dan lansia Tuhan berkati berkati semua perhaladu ahma inah dan keluarga mereka Tuhan menyertai mereka berkati hambamu Veronika Simanungkalik yang dalam beberapa waktu yang lalu di tempat ini melayani dan minggu depan akan meninggalkan jemaatmu ini Tuhan berkati dia bentuk dia menjadi hambamu yang tangguh di dalam engkau terima kasih secara khusus buat hambamu yang kami banggakan dan yang melayani dengan segenap hati yang menginspirasi jemaatmu yang memberitakan firmanmu berkati dia berikan sukacita berikan semangat dan kekuatan yang dari Tuhan segala yang dibutuhkan demikian juga dengan keluarga amang menulang dan anak mereka Tuhan berkati supaya mereka melayani dengan penuh sukacita dan tetap berharap akan kasih karunia Tuhan ya Tuhan kami juga berdua buat anak yang lahir di tengah-tengah jemaatmu ini jadikan anak itu bertumbuh dalam iman dan kuat di dalam Tuhan berkati orang tuannya demikian juga dengan pangarato yang datang ke tempat ini Tuhan berkati biarlah mereka tetap menginspirasi menjadi sukacita bagi banyak orang secara khusus salah-salah kami yang menyampaikan hamuletion rasa syukur ungkapan syukur mereka Tuhan berkati mereka semuanya kami juga berdua buat anak-anak kami generasi muda yang sekolah yang akan menghadapi ujian Tuhan berkati mereka Tuhan ajari dan kuatkan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian juga dengan yang akan mengakhiri studi mereka di tingkat SLTA dan akan melanjutkan studi lanjut atau apapun yang mereka akan lakukan Tuhan memberkati mereka berkati orang tua supaya tetap mendukung dalam studi anak-anak mereka dan kami semuanya hamba-hambamu dan kami keluarga yang datang dari Tarutung bersama dengan para hambamu Tuhan berkati biarlah perjumpaan kami di HKB Pimpunan Duluk ini menjadi perjumpaan yang memorable yang akan kami ingat sehingga kami juga akan melangkah dengan sukacita ke depan dimuliakanlah nama Tuhan hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin